PEMBICARA 1 Hingga berulang kali Perbuatan pelaku mulai tercium setelah adik kandung korban membaca isi buku diari sang kakak Yang menulis bahwa dirinya telah digauli oleh sang ayah kandungnya Setelah mengetahui perbuatan bejat ayah kandungnya tersebut Adik korban mengadukan perbuatan ayahnya tersebut ke ibu kandungnya Tidak terima dengan ulasan suami yang telah memperkosa putrinya Ibu melaporkan pelaku ke Polsek Tapu Awal dari kajianin kasus sabul tersebut yang dilakukan oleh pelaku inisial MN terhadap korban anak kandungnya sendiri Dengan cara membujuk, merayu dan memaksa Dan kasus ini terungkap bulan baru kemarin setelah adanya catatan di dalam buku diari korban Yang berkuluk kesah telah dicabul oleh anak kandungnya sendiri dan dibaca oleh ibu kandung Atas kejadian tersebut, ibu kandung melapor ke Polsek Pelaku saat ini telah dijebloskan ke Selma Polsek Tapung Dan akan dijarat Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun kurungan penjara Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan